Intro Usai dilaporkan kini adik almarhumah Vanessa Angel yaitu Mayang Luciana Fitri Melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas mengaku ingin berdamai dengan Gil Gladys Yang sebelumnya melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik Intro Namun jika upaya damai yang diinisiasi gagal dilakukan Maka Farhad tidak segan akan melaporkan balik Gil Gladys Untuk diketahui Mayang kemarin kembali menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Polda Metro Jaya Tanpa didampingi oleh sang ayah Dodi Sudrajat Lantas akankah jalan damai yang diinginkan Mayang akan terwujud Kemudian ini lagi proses ya tentu seputar pertanyaan tentang beberapa upload di media Yang menyangkut produk dan skinnya Jadi saya agak aneh juga dari awal saya katakan Kalau kalian ingin memperbeki produk bukan untuk menghajar konsumen Ini Mayang kan masih anak kecil kan Ibaratnya jangan terlalu itu Jadi saya minta sama pada penyidiknya untuk seger aja buat satu jalur mediasi aja Karena ini hanya merepot-repotkan aja Justru akan menjadi iklan yang negatif buat produk kalau ini terus dimainkan gitu kan Karena itu kita minta Kita jalani dulu kita akan pertimbangan untuk melaporkan balik Jadi hanya ini saya mendampingi Saya melihatnya kan hanya persoalan yang tinggal meleruskan Bukan memperbaiki namanya dengan cara menghukum orang ini Tapi harusnya memperbaiki dengan memperbaiki wajah ini gitu Agar kita selesaikan wajahnya di bagus Sehingga perusahaan itu jadi bagus juga gitu Bukan dihukum Nanti yang menyelesaikan siapa gitu Nah itu kita harap mudah-mudahan Setelah kita uraikan dalam keterangan BAP Menjelaskan sehingga mereka tahu Apa letak kesalahan daripada perusahaan ini terhadap kulit daripada Mayang Oke Ini adalah satu kewajiban Pihak penyidik akan melakukan satu mediasi Itu sudah merupakan satu Sarat Yang harus dilewati melalui perkara menanggungan IT Nah kita lihat dulu apakah Kalau memang hanya sedikit kalimat kata Dan mereka ingin mengganti perusahaan yang terjadi akibat produk tersebut Ya saya rasa tidak ada masalah Sejauh ini sudah diberikan beberapa pertanyaan Masa patah awal saja Kemudian di upload-upload tersebut didengarkan kembali Dan saat ini didampingi sama manajernya Dan didampingi juga Pak Dodi juga Dan Pak Umar Gaya Adik almarhumah Vanessa Angel Mayang Luciana Fitri Kemarin kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Terkait laporan pencemaran nama baik Yang dibuat oleh pemilik salah satu produk kecantikan Mayang diperiksa selama 2,5 jam di Polda Metro Jaya Dalam pemeriksaan kali ini Mayang tidak ditemani oleh ayahnya Dodi Sudrajat Usai menjalani pemeriksaan Mayang mengaku stres Lantaran harus berurusan dengan penegak hukum Kini Mayang berharap kasus yang sedang dihadapinya Berakhir dengan jalur damai Lantas, benarkah Mayang mengaku sudah meminta maaf Kepada pihak Tanskin Lancar, Alhamdulillah Ini pemeriksaan lanjutan ya Pemeriksaan tambahan Pemeriksaan tambahan dari yang kemarin Ya cuman pemeriksaan tambahan aja sih Berapa pertanyaan? 20 sampai Hampir 30 pertanyaan lah Belum Tapi aku udah coba DM Tapi belum ada jawaban Atau respon Pengen sih Pengen Cuman ini aja aku dateng ke gini Sebenernya tanpa pengetahuan Deddy Karena aku takut Kalau misalkan Aku izin ke Deddy Takutnya Deddy gak nyezinin Diam-diam sebenernya Maka aku minta temenin Kak Tia Ya takutnya Makin dalam ya Ya makin dalam lagi Karena kan aku juga Pengen baik-baik aja Antara kedua belah pihak gitu Aku sih pengennya damai Cuman Deddy Apa ya Ya masih bersih keras lah Untuk udah ngapain sih gitu Apa ya Aku emang udah dari lama Itu pengen minta maaf Ke Pihak taniskinnya Cuman Deddy nya Ya Deddy nya masih gitu Masih marang gitu Aku sih pengen Pengen Apa pengen damai gitu Iya kalau Om Farah tadi Tari pagi udah duluan kesini Kalau Deddy emang Dia ada urusan aja di luar Ganjel sih ada ya Karena ini juga first time aku Berurusan dengan polisi gitu Ada juga sih rasa kekhawatiran gitu Iya kepikiran juga Tidur juga ada Gak tenang Agak stress juga gitu Sebenarnya kita waktu itu Sudah membuka kesempatan Untuk mediasi Kita kasih waktu Iya kita sebelum itu kan Kita minta maaf dulu lah Secara terbuka gitu Karena kan ini sudah Menjelek-jelekkan Keroda kan Kan kita Gak tau pasti dia Pakainya berapa lama Terus Kita juga Membuka kesempatan lah Untuk dia datang Sama kita gitu Sebenarnya kalau mau diselesaikan Secara baik-baik Kita welcome banget Sementara Puput Mantan istri Dodi Sudrajat Memberi tanggapan lain Terkait pemeriksaan mayang Di Polda Metro Jaya Menurut Puput Apa yang terjadi dengan mayang Hanyalah settingan belaka Menurutnya mayang Bukanlah sosok yang demikian Sebagai orang yang pernah dekat Dengan mayang Puput begitu mengetahui Hingga menuturkan Jika mayang adalah Anak yang baik Tidak hanya itu Puput juga menduga Ada seseorang Di balik sikap mayang Yang sedikit berbeda itu Lantas Siapakah orang Yang dimaksud oleh Puput Aku sih gak yakin Dia pasti diantar lah Sama bapaknya gak mungkin Dia tuh gak akan pernah Keluar dari rumah Tanpa izin bapaknya satu Gak bakalan itu Gak ada segeranya Dalam kehidupan mereka Tapi ada izin lah Berharap ya Karena Yang aku lihat itu Dengan Kejadian perkara ini Itu bukan mayang Yang aku kenal itu bukan mayang Dan aku gak pernah ngajarin Anak Untuk mengejudge Suatu produk Atau Menyalahkan orang lain Itu aku gak kenal Berharap ini settingan Berharap ini settingan Aku berharap Itu berharap banget Ini settingan Karena itu bukan mayang Mayang gak begitu Mayang takut Mayang tak begitu Mayang tak begitu Mayang tak begitu Aku gak ngerti itu apa Cuman maksudnya Ya pokoknya itu bukan mayang Kalau aku Aku pribadi ya Aku sih yakin seribu persen Ya Gak mungkin sendiri Gak mungkin Gak mungkin Dan gak akan mungkin Aku tahu banget Karena mayang Anaknya gak Gak seberani itu Gak bakal Gak bakal seberani Alhamdulillah aja Ngelihat Kalau memang bener Andainya Ya Ya syukur Alhamdulillah aja Doain aja Yang terbaik Aku pun Butuh kehidupan baru Dia pun butuh kehidupan baru Ya Ya Didoain yang baik-baik aja Tapi aku sendiri Mau lepas gak sih Dari yang namanya Adoldi sendiri Gak mau dilibatkan lagi Dengan Ya kan Memang aku udah lepas Kalau gak mau lepas Aku ngomongin Bugat sekren Gak apapun Maksudnya gak dihubungkan lagi Dengan Tante Bopo Iya aku gak mau Udah fokus ke anak-anak aja Fokus ke Aisyah Fokus ke Cika Udah tugas aku tuh Udah Semakin Mantep Semakin Kuat Semakin Semangat Semakin Ya Semakin Inilah Semakin Aku gak tahu Yang Intinya yang aku tahu Mayang gak begitu aja Mayang gak begitu Udah itu aja deh Jadi Mayang begitu Dan Itu bukan mayang Yang selama ini aku Didik Yang selama ini aku Kenal jiwanya Yang selama ini aku sentuh Jiwanya itu bukan mayang Udah itu Terima kasih telah menonton Tidak 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 Tidak